Badan Pemeriksa Keuangan juga telah meninjau pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal dan kemanirian fiskal pemerintah tahun 2020. Meskipun pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah dinilai telah memenuhi kriteria pilar transparansi fiskal, BPK tetap menyoroti tren penambahan hutang pemerintah. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya khawatir pemerintah tidak bisa membayar seluruh hutang itu. Kedua, hasil review atas kesinambungan fiskal menunjukkan bahwa pemerintah telah menyusun analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang atau Long Term Fiscal Sustainability Report, LFTS Report, yang mempertimbangkan skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang akan dimonitor. Namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. A. Tren penambahan hutang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar hutang dan bunga hutang.